Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat limbahan rahmatnya semata Kita bisa berkumpul lagi di sini Jauh di mata dekat di Zoom Dalam perkuliahan struktur data pertemuan kedua Untuk kelas D dan E Sebelum kita mulai Marilah kita berdoa sesuai dengan agama Dan keyakinan kita masing-masing Agar perkulian hari ini diberkai Tuhan Yang Maha Esa Berdoa saya persilakan Baik bisa diakhiri Jadi teman-teman semua Pertemuan hari ini kita akan membahas Mulai apa namanya Kita mulai pertemuan hari ini ya Untuk hari ini sebenarnya ada 3 materi Namun materi yang pertama adalah Flashback terkait materi Di semester 1 yaitu materi algoritma Struktur algoritma dan pemrograman dasar Teman-teman bisa membacanya Dengan handout yang sudah kami upload di sepadan Yang sekarang adalah materi kedua Yaitu tentang pointer Jadi apa itu pointer akan kita bahas hari ini Mulai dari definisi pointer Kemudian perbedaan antara pointer dan variable Kemudian deklarasi pointer dan juga pointer pada array Mungkin sebelumnya saya ingin minta bantuan Berapa teman untuk Sedikit tanya jawab sedikit ya Kris Nanda Dava ada Disini ada wajahnya disini Iya pak Bisa dibantu ya Bagaimana kabarnya mas Kris Nanda Alhamdulillah baik pak Baik ya sehat ya Tidak dalam kondisi galau ya Tidak pak Apakah mas Kris Nanda pernah melihat dua benda ini Pernah pak Pernah namanya yang apa ini Yang sebelah kiri namanya apa Meja Ya betul meja Pernah melihat meja berarti ya Ya Oke betul lah kalau sudah pernah Kalau yang sebelah kanan Namanya Tempat sampah ya pak ya Tempat sampah atau keranjang ya Keranjang 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 ya Oke jadi ada dua benda disini Ada meja Ada keranjang Terus Pernahkah melihat ini mas Pernah pak Pernah makan Pernah Pernah Apa ini mas Apel Apel Oke Kalau yang ini Sudah pernah makan juga Tidak pak Tidak gak dimakan ya Tapi udah tau ya ini Bola basket tau ya Ya Oke jadi kalau begini mas Dafa Kris Nanda pak Dafa ini panggilannya Dafa ya sehingga saya Reza pak Oh Reza Saya kira malah Dafa Mas Reza Ini ada empat buah benda disini Yaitu apel Yang disimpan di atas meja Dan bola basket Yang disimpan Di atas keranjang Jelas ya mas Reza ya Jadi kalau misalkan Saya tanya ini Bagaimana Apel disimpan di mana Di Meja Di meja Oke Bola disimpan di mana Keranjang Di keranjang Oke Apa yang disimpan di atas meja Apel Buah apel Betul Dan yang terakhir Apa yang disimpan di dalam keranjang Bola Bola basket Oke Jadi teman-teman sudah bisa Memahami semua ya Apel disimpan di mana Bola disimpan di mana Apa yang disimpan di atas meja Dan apa yang disimpan di dalam keranjang Nah keempat pertanyaan ini Akan sangat terkait sekali Dengan yang akan kita pelajari Selama beberapa menit ke depan Oke Terima kasih ya Mas Reza Tadi sudah dibantu Kita akan mempelajari Beberu lanjutan dari Semester 1 dulu Yaitu pointer Pointer merupakan Suatu variable Yang menyimpan alamat Memory Jika kita mempunyai Sebuah variable Dengan tipe data tertentu Maka Untuk mendapatkan alamat Dari variable tersebut Adalah dengan menggunakan Operator N Atau operator simbol Dan itu ya Itu istilahnya adalah Operator D-reference Alamat inilah Yang kemudian akan disimpan Kedalam variable Yang bertipe pointer Untuk mendeklarasikan variable Sebagai pointer Cukup kita tambahkan Tanda bintang Atau tanda estrik Atau operator reference Di depan nama variablenya Jadi kalau tadi Apa namanya Ilustrasinya seperti ini Kita akan Mempelajarinya lebih mudah Dengan ini ya Nah Misalkan Ada buah apel Dan juga Bola basket Yang disimpan Di dua tempat Yang berbeda Kita anggap saja Apel ini adalah Variable A Kemudian Bola basket Anggap saja Ini adalah Variable B Jadi teman-teman A adalah apel Saya deklarasikan Seperti ini ya A sama dengan Apel Tadi Sesuai dengan Yang disampaikan Untuk mendapatkan Alamat Kita pakai Operator N Operator simbol Dan Jadi kalau A sama dengan Apel Kalau saya tambahkan Operator N Dan A Isinya adalah Meja Sampai sini dulu Ada yang ditanyakan Atau belum jelas Jadi kalau A itu apel Kalau A nya ditambah Simbol Dan di depannya Dia akan keluar Apel itu tadi Disimpan di mana Keluarnya adalah Meja Seperti itu Ada yang mau ditanyakan dulu Teman-teman Model Berta Bisa di Unmute Bisa Pak Bagaimana Sudah jelas Atau belum Sudah jelas Pak Yakin Iya Pak Yakin ya Berarti kalau ini apa Berarti B berarti apa B berarti bola Dan B berarti Keranjang Kenapa kok keranjang Karena dan B Menunjuk alamatnya Betul ya Kita cek ya Iya Pak Oh ternyata betul B adalah bola basket Dan B adalah Keranjang Betul ya Sampai sini dulu Ada yang ditanyakan Terkait operator D-reference ini Ya jelas ya Jadi penggunaan operator Operator dan itu Menunjukkan alamatnya Disimpan di mana Jadi bola basket Disimpan di mana Apple disimpan di mana Seperti itu Jadi kalau diilustrasikan Secara teoritis Seperti ini ya Misalkan Pak Agung punya nih Variable X Variable X Kita beri Nilai karakter A Maka Oleh aplikasi Compiler C++ Nilai A itu Akan disimpan Di suatu alamat Tertentu Di memory Dan alamatnya Bisa diakses Dengan statement Dan X Contoh ini tadi Apple disimpan di mana Disimpan di meja Jadi dan A Sama dengan meja Bola basket Disimpan di mana Dan B Sama dengan Keranjang Jadi seperti ini Misalkan X Tadi kan diisi Sama dengan Variable nilai A Kemudian X ini tadi Disimpan di mana Kita panggil Dengan operator Dan Disimpannya di 0022 F 73 Ingat Komputer kita Adalah komputer Digital ya Jadi Memorinya Disimpan secara Acak di Sistem Heksadesimal Teman-teman Sudah mendapatkan Materi ini Di sistem Digital Ada yang mau Ditanyakan dulu Terkait ini Ahmad Ahmad Saiful Udin Ada orangnya ini Ahmad Saiful Udin Ada Bagaimana Sudah bisa dipahami Bisa Bisa Ada yang mau ditanyakan Masih belum Aman ya Esa Arya Mahardika Kok kayak lagi Gerhana bulan ini Esa Arya Mahardika Disini gelap Pak Mohon maaf Pak Kok sukanya Gelap-gelapan ini Ada yang ingin ditanyakan Kita ada Pak Sudah jelas ya Oke Jadi teman-teman Untuk mengakses Alamat penyimpanannya Dimana Kita pakai Operator Dan ini ya Oke Saya next dulu Nah Ini adalah Perbedaan antara Variable biasa Dengan variable Pointer Variable biasa Hanya berisi Data atau Nilai Sacer Tapi pointer Dia juga punya Alamat memori Dari suatu Variable tertentu Contohnya tadi Apple tadi kan AA sama dengan Apple Alamatnya disimpan Dimana Nah Kalau pointer ini Punya alamat Seperti itu Kemudian Operasi yang bisa Dilakukan di Variable biasa Adalah Ya operasi biasa Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan juga Pembagian Kalau pointer Dia sama Tapi ada Dua buah Operator tambahan Yaitu Operator M Atau operator Simbol dan Dan juga Operator Tanda bintang Atau Astrick Dan dua-duanya Dituliskan Di depan Variable nya Untuk operator Dan Menunjuk dari Alamat Variable tertentu Dan operator Ini Hanya dapat Dilakukan pada Variable Dan akan Menghasilkan Alamat dari Variable itu Contohnya adalah Ini Dan yang kedua Operator Astrick Dia bersifat Menggunakan nilai Dari alamat Penunjuk oleh Pointer tersebut Contohnya Tadi Data Tadi kan Meja Ya Kalau kita Manggirnya Ini Dia akan Keluarnya Apa Yang di Dalam Meja Itu ada Apa Yang disimpan Di meja Apa Seperti itu Kemudian Variable Biasa Sifatnya Statis Sedangkan Pointer Sifatnya Dinamis Maksudnya Apa Nanti Kita Demokan Kemudian Deklarasinya Kalau Variable Biasa Contohnya Kalau kita Mendeklarasikan Integer In A Kalau Pointer In Astrick A Seperti itu Pendeklarasianya Seperti ini Tipe data Kemudian Tanda Bintang Nama Pointer Tipe data Di atas Berguna Untuk Menyatakan Bahwa Pointer Yang kita Deklarasikan Tersebut Akan Ditempati Oleh data Dengan Tipe Tertentu Contohnya Ini lagi Ada Dua Variable Variable A Dan Variable B Kalau Kita Deklarasikan A sama Dengan A Kemudian Dan A Dia akan Menuju Ke alamat Disimpan Di mana Apel Disimpan Di meja Sehingga Nanti Dan A Disini Keluarnya Adalah Meja Sampai Sini Ada yang Ditanyakan Dulu Mungkin Mbak Kristina Chandra Dewi Alamat 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 Keluarnya Meja Kemudian Pak Agung Mendeklarasikan Pointer Baru Pointer A Saya beri Tanda Bintang Kemudian Saya bilang Pointer A Sama Dengan Dan A Otomatis Disini Dia akan Akses Alamat Meja Sehingga Nanti Kalau Pointer A Ini Dipanggil Dia Kok Bisa Apel Pak Karena Pointer A Menunjuk Ke alamat Dan A Tanda Bintang Atau Tanda Ekstrik Dia akan Apa Yang disimpan Di alamat Itu Yang disimpan Di atas Meja Apa Apel Jelas atau Tidak Teman-teman Permisi Pak Ada pertanyaan Dari Siapa Tadi Mohamad Hari Silahkan Mohamad Hari Ada Yang tanya Pak Permisi Izin Bertanya Yang Dapat Dari Mana Yang Secara Acak Tadi Yang Dan X Sama Den 022 RF 73 Tadi Itu Oke Jadi Ini Saya kembalikan Ke Slide Ini Ini Jadi Teman-teman Penyimpanan Komputer Penyimpanan PC Itu Sifatnya Adalah Penyimpanan Digital Dalam Sistem Heksadesimal Jadi Ini Akan Digenerate Secara Otomatis Ditaruh Di RAM Di Alamat 0022 FF73 Jadi Nanti Teman-teman Kalau Teman-teman Mencoba Script Ini Output Ini Di Laptopnya Mas Riza Di Laptopnya Mbak Madel Berta Di Laptopnya Mas Firman Itu Angkanya Akan Berbeda Jelas Jadi Kalaupun Ini Masih Di PC Yang Sama Di Run Satu Kali Kemudian Di Run Lagi Biasanya Alamatnya Sudah Berbeda Lagi Jelas Teman-teman Teman-teman Tau Ada Istilah RAM Random Access Memory Jadi Dia Akses Secara Acak Teman-teman Sudah Dapat Di Mata Kuliah Sintik Ada Lagi Mau Ditanyakan Maaf Dari Yang Tadi Di Acak Itu Gimana Soalnya Dari Tadi Keluar Sendiri Jadi Memory Itu Istilahnya Gini Jadi RAM Memorinya PC Kita Itu Ada Banyak Sekali Alamatnya Dari Penyimpanannya Itu Ada Banyak Jadi Untuk Menyimpan Disitu Ditaruhnya Secara Acak Dan Angkanya Nanti Juga Acak Juga Contohnya Adalah Disini Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Kalau Di Run Dua Kali Alamatnya Itu Bisa Berbeda Yang Diakses Sama PC-nya Mas Reza Yang Diakses Sama PC-nya Mbak Madel Berta Itu Akan Berbeda Seperti Itu Gimana Yang bertanya Bukulnya Tadi Di Fotonya Itu Sama Yang Alamatnya Yang Mana Yang Ini Sama Karena Dia Mengakses Ini Disini Dan X Sama Dengan Pointer X Waktu Run Sama Seperti Itu Satu Kali Running Satu Kali Running Bagaimana Mas Mas Siapa Tadi Yang Bertanya Tadi Tidak Tidak Muncul Wajahnya Soalnya Disini Mohamad Harif Bagaimana Dia mau Ditanyakan Lagi Jadi Gampangnya Purah-purahnya Apel Mau Ditaruh Di Atas Meja Kalau Purah-purahnya Komputer Jadi Bisa Ditaruh Di Meja Yang Paling Ujung Atau Di Tengah-tengah Meja Atau Di Meja Sebelah Kiri Meja Sebelah Kanan Seperti Itu Jadi Taruhnya Acak Ibaratnya Meja Adalah Penyimpanannya Seperti Itu Bagaimana Ada yang mau Ditanyakan Lagi Saya ulangi Yang ini Misalkan Saya punya Variable A Isinya Apel Kemudian Kalau Kita Panggil Alamatnya Alamatnya Adalah Meja Kalau Kita Mendeklarasikan Sebuah Pointer Dan Pointernya Kita Sama Dengankan Dengan Alamat A Jadi Pointer A Dia akan Mengakses Yang disimpan Di A Apa Yang disimpan Di Meja Apa Nanti Kalau kita Keluarkan Ini Apel Kenapa Karena Pointer A Menunjuk Alamatnya A Dan Alamatnya A Menyimpan Apel Permisi Pak Saya Mau Tanya Itu Dalam Mendeklarasikan Harus Mendeklarasikan Harus ada Bentangnya Bintang Pointer A Contohnya Ini Integer X Pointer X Itu Kalau Misalnya Saya Cuma Integer Pointer X Lalu Saya Panggil Di bawah Bintang Pointer X Itu Gak Bisa Gimana Mendeklarasikan Pointer X Itu Saya Deklarasikan Tanpa Bintang Lalu Saya Panggil Di bawahnya Bintang Pointer X Apakah Bisa Itu Berarti Pointer Apa Bukan Kalau Tidak Ada Tanda Bintang 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 Apakah Tidak Tanda Bintang Bintang Siapa Sini Apakah Apakah Kalau Ini Tidak Ada Tanda Bintang Ini Apakah Apakah Sebuah Pointer Padahal Pointer Syaratnya Ada Tanda Bintang Ya Ya Kan Pointer Syaratnya Ada Tanda Bintang Kalau Sudah Dibiri Tanda Bintang Dia Bisa Menyimpan Alamat Dan Isinya Seperti Itu Jadi Emang Syaratnya Dikasih Bintang Jelas Jelas Ada Lagi Yang Mau Bermanya Teman Teman Terus Ini Kalau Saya Panggil Pointer AD Sama Dengan Meja Kenapa Meja Karena Dia Sama Dengan A Seperti Itu Jadi Mas Yohanes Kalau Misalkan Gini Saya Punya Skrip Seperti Ini S Pointer B Sama Dengan Apa Kira Kira Yang Ini Yang Sebelah Kanan S Pointer B Dia Akan Hasili Apa Kira Kira Keranjang Keranjang Atau Bola Basket Yang Ada Bintang Ada Bintang Itu Isinya Apa Berarti Yang Ini Bola Basket Yakin Yakin Karena Bintang Itu Adalah Memanggil Yang Disimpan Disitu Ada Apa Yang Disimpan Di Pointer B Adalah Bola Basket Kenapa Pointer B Ini Ngarah Ke Sini Ternyata Dia Ada Di Keranjang Kalau Kita Pakai Ini Yang Disimpan Di Keranjang Apa Bola Basket Yang Dikeluarkan Sedangkan Pointer B Tanpa Esrek Keluarnya Apa Alamat Alamatnya Berarti Apa Kira-kira Keranjang Sampai Sini Ada Ingin Ditanyakan Dulu Teman-teman Mohon Maaf Pajin Bertanya Pak Ya Silahkan Siapa Ini Saya Pak Rizky Manteng Jawan Oh Ya Kita Yang Pointer Yang Bintang Itu Sama Dan Punya Fungsi Yang Sama Atau Berbeda Pak Jadi Mereka Itu Istilahnya Sangat Mesra Sekali Mereka Digunakan Apa Istilahnya Bergantian Kalau Tanda Bintang Dia Untuk Mengakses Nilai Dari Yang Di Dalam Alamat Itu Apa Contohnya Yang Di Atas Kerajang Itu Ada Apa Yang Di Atas Meja Itu Ada Apa Yang Disimpan Di Memorinya Alamat Ini Apa Seperti Itu Kalau Yang Tanda Dan Yang Simbol M Itu Dia Akses Alamat Dimana Jadi Purak Purak Analoginya Seperti Ini Pasti Mas Siapa Tadi Virgiyawan Siapa Tadi Mas Rizki Ini Punya Rumah Rumahnya Pasti Ada Alamatnya Misalkan Alamatnya Jalan Jeruk Nomor Dua Misalkan Nanti Kalau Kita Pak Dan Dia Keluarnya Jalan Jeruk Nomor Dua Sedangkan Kalau Nanti Kita Pak Tanda Bintang Dia Mencari Yang Disimpan Di Jalan Jeruk Nomor Dua Itu Ada Apa Mas Rumahnya Mas Rizki Iman Seperti Itu Jadi Memang Mesra Sekali Ini Digunakan Berpasangan Seperti Bagaimana Mas Ada Yang Lain Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Teman Teman Saya Next Ini Sudah Saya Tampilkan Jadi Kita Mempunyai Berapa Variable Disini Deklarasinya Berapa Variable Disini Teman Teman Kok Pingsan Semua Mas 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 Ada 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 Empat Empat Apa Dua 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 Variable Pertama Adalah Variable Pertama Ini Variable Duanya Ini Jelas Kemudian Variable Yang Kedua Itu Variable Pointer Karena Dia Pakai Tanda Bintang Variable Pointer X Kita Isikan Dengan Alamat X Dan X Jadi Kalau Ini X Dan Dan X Kalau X Berarti Nilainya Dan X Ini Adalah Alamat Di Bantai Kalau Pointer Ada Tanda Bintang Di Sini Dia Pasti Akan Mengambil Nilainya Yang Disimpan Di Alamat Tersebut Apa Ternyata Angka 100 Kemudian Pointer X Tadika Sama Dengan Alamat Nanti Silahkan Dicoba Nanti Akan Ada Demonstrasi Programnya Ada Mau Ditanyakan Dulu Teman-teman Siapa Ini Rian Setia Budi Mas Rian Setia Budi Itu Alamat Kita Input Manual Sendiri 0x6 Yang Menyimpan Kedalam OX 6 MFA Compiler C++ Jadi Pura-puranya Compiler C++ Itu Mas Rian Habis Beli Apple 5 Kilo Mau Disimpan Di Atas Meja Mejanya Lebar Mejanya Lebar Bisa Jadi Mas Rian Yang penting Ditaruh Di Atas Meja Saya Taruh Di Ujung Kiri Atas Kalau Saya Taruh Tengah Atau Saya Taruh Samping Sebelah Kanan Naruh Itu Aja Tapi Selama Masih Ada Di Meja Tersebut Dan Setiap Titiknya Itu Kan Gampangnya Ada Koordinat Tapi Kalau Di Pemimpanan Memori Bukan Koordinat Di Silahnya Tapi Bitnya Sebelah Mana Seperti Itu Jadi Kalau Ini Diran Dua Kali Alamat Dari X Bisa Berubah Atau Yang Dikerjakan Sama Mas Rian Setia Budi Sama Mas Yohanes Sama Teman-teman Yang Lain Pasti Akan Berbeda Kalau Sama Malah Kami Akan Curiga Waduh Koalapannya Sama Jangan Jangan Ada Sesuatu Seperti Itu Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Teman-teman Siapa Yang Mau Bertanya Bagaimana Bagaimana Siap Mas Esa Silahkan Kalau Kemarin Di Algoritma Itu kan Belajar Array Itu Mboking Memori Istilahnya Di situ Dalam Pembokingan Ini Apakah Alamat Yang Dibuat Tempat Datanya Itu Urut Atau Acak Tapi Sudah Ditentukan Acak Dan Tidak Ditentukan Jadi Itu Tugasnya Compiler C++ Tugasnya Dev C++ Kalau Array Kita sudah Tahu Kita Array Indeks Ke 0 Indeks Ke 1 Indeks Kedua Dan Seterusnya Seperti Itu Ini Juga Bisa Digabungkan Dengan Array Nanti Nanti Kita Lihat Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Teman-teman Berarti Pak Untuk alamatnya Itu Tidak Meng-input Sendiri Tidak Tugas Kalian Hanya Meng-input Nilai Masalah Alamat Itu Serahkan Sama Ayu Ting Ting Kalau Dia Mau Memberikan Alamat Palsu Ya Sudah Bukan Ayu Ting Ting Tapi Compiler C++ Seperti itu Terima kasih Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Tidak Saya Next Teman-teman Di sini Ini kan Misalkan Ini Inputnya Belum Saya Jadikan Pullpan Ini kan Inputannya Angka Kalau misalkan Saya inputkan Di situ Bukan Angka Tapi huruf Kira-kira Error Apa Tidak Ternyata Pointer Itu Bisa Disiasati Biar Tidak Gampang Error Bukan Tidak Gampang Error Kalau Misalkan Diberikan Inputan Yang Tidak Sesuai Tipe Datanya Yaitu Void Pointer Jadi Di depannya Bukan Integer Bukan String Tapi Void Implementasinya Seperti Ini Hampir Sama Pointer Bantunya Dia menunjuk Ke X Dulu X Kita Integer Terus nanti Pointer Bantunya Diarahkan Ke Y Dia Adalah Dia Bisa Menyesuaikan Diri Kalau Dia Tidak Error Syarat Syaratnya Adalah Kita Kasih Void Seperti Itu Nanti Silahkan Dipraktekan Atau Langsung Demo Saja Pak Yoa Monitor Ya Pak Agung Bagaimana Langsung Kita Demo Saja Bagaimana Boleh Siap Sampai Ya Saudara-saudara Selamat siang Semuanya Selamat siang Mbak Tetap Semangat Ya Terima kasih Ya Bisa Terdengar Suara saya Bisa Terdengar Terdengar Pak Tadi Ada yang Kayak Robot Siapa Ini Ada yang Mau Tanya Tidak Ada ya Oke Sudara-sudara Siapkan Dev-nya Atau Turbo C++ Jadi Sudara-sudara Mengikuti Apa yang Saya Instruksikan Di Layar Monitor Jadi Untuk Menampang Apa ya Kemana-mana Jadi Skenaryonya Sudara-sudara Nanti Mengikuti Institu Saya Yang Saya Tunjuk Mohon Dibuka Atau Disarekan Di Layaran Setuju Tapi Bagi Teman-teman Yang Nanti Menjemukan Silahkan Ditunjukkan Link Permisi Permisi Pak Mau Tanya Yang Tadi Itu Yang Apa Itu Yang Itu Kan Tadi Nilainya Itu Apakah Bisa Pake Huruf Gitu Kayak A B Gitu Bisa Ya Makanya Alamatnya Itu Ceraja Ya Kita Coba Oke Dengan Mas Siapa Mas Mas L Dia Muhammad Harifin Bukan Mas L Dia Oke Dicoba Silahkan Diikuti Langkah Pertama Diketikan Coding Ini Kalau Sebenarnya Saya Jelaskan Dulu Seperti Pak Agung Tadi Ada Berapa Variant Dicara Dua Namanya Adalah V Sama B Tantai Asterik B Tapi Kalau Kita Ngomong 11 Kalau Diawali Dengan Asterik Dia Menandakan Variable Itu Variable Apa Pointer 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 Itu Khusus Yang Disimpan Itu Adalah Alamat Memori Dari Variable Lain Jadi Intinya Itu Simple Intinya Adalah Kalau Yang Disimpan Pointer Itu Alamat Dari Variable Lain Itu Ingat Yang Disimpan Oleh Pointer Adalah Alamat Dari Variable Lain Itu Mas Janus Paham Paham Bisa Diulangi Yang Disimpan Pointer Adalah Alamat Memori Alamat Dari Paham Habis Paham Ya Jadi Yang Disimpan Itu Adalah Alamat Dari Variable Lain Karena Kita Bicara Komputer Alamat Di Memori Ya Bener Sekali Ini Ada Dua Namanya Apa Ini Kita Hapus Dulu Biar Anda Tidak Dengung Ini Kelas Yang Kemarin Ya Ini Enak Disini Sudah Sudah Bisa Melihat Tampilan Lain Lain Bisa Bisa Ya Ini Perhatikan Disini Ada Tabel Ini Ada Kolom Nama Variable Alamat Itu Dan Analoginya Kalau kita Bikin Variable Itu Seperti Kalau Teman-teman Itu Membuat Bangunan Rumah Jadi Tentunya Bangunan Itu Pasti Punya Alamat Betul Kemudian Bangunan Itu Punya Tipe Tipe Jadi Kalau Rumah Itu Berarti Untuk Tempat Tinggal Yang Boleh Masuk Kalau Rumah Yang Boleh Masuk Yang Boleh Masuk Anggota Warga Kalau Pacar Belum Anggota Warga Belum Masuk Lalu Garasi Saya Bikin Bangunan Garasi Yang Beli Masuk Apa Kira-kira Yang Mau Menempat Mas Kendaraan Kalau Saya Membangun Kolam Kira-kira Yang Mau Menempat Kolam Itu Apa Apa Mas Ingan Mau Sepeda Mas Ya Saya Mau Iya Lima Jenis Ikan Oke Ya Mas Jadi Itu Bangunan punya jenis-jenis, variabel juga begitu. Ada yang tipenya integer, ada yang tipenya string, ada yang tipenya kebolehan, ada yang tipenya float, ada yang tipenya toggle, ada yang tipenya long integer, ada yang tipenya banyak karakter string. Kan gitu ya, Mas Giannis ya, dan semuanya ya. Tapi punya perkhususan sendiri. Sama seperti rumah, kira-kira yang mau tinggal apa, narasi, kira-kira yang mau menemati apa, kolam, kira-kira yang mau menemati apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bayar, ini berarti kalau INTV sama asterik P, ini berarti ada yang apa? Sama dengan kalau kita beli ini bisa kita tulis ya. Kalau V ini adalah nama variabel, betul ya? Itu ya, berarti kita tulis apa? P ya? Ini. Tipenya apa berarti? Tipenya di sini kita tulis apa? Mas Giannis. Ini dia, Pak. Jadi begitu kita dipenisahkan ini, maka alamatnya itu secara otomatis diberikan oleh sistem opasi. Seperti yang ngatur alamatnya itu sistem opasi kita. Seperti tadi yang bertanya itu, alamatnya itu kita masukkan ke diri atau sudah otomatis? Ya, otomatis. Itu ya, Mas Giannis Yudha ya. Jadi kalau kita kayak bangun rumah itu loh ya. Saya yang bangun rumah di sini. Kira-kira Anda menentukan alamat sendiri atau alamatnya sudah ditentukan oleh jenis pemukiman ya? Kayaknya sudah ditentukan ya. Oh, kalau di peta ini, oh ini menganut jalan. Misalnya jalan semangka. Ada ya, Mas Giannis, jalan semangka gitu ya? Jalan semangka, jalan ngatur. Gangnya apa? Misalnya gang tarik sis. Itu enggak apa-apa. Ya, Mas Giannis ya. Jangan tertawa ya. Jadi kalau Anda tertawa, saya akan minta ya. Tuh. Paham dari sini, saudara? Jadi alamatnya ini bukan kita yang menghitungkan, tapi otomatis ya. Nanti kandeng-kandeng Anda bawa rumah, misalnya di jalan Ahmad Yani. Sama pemerintah, alamat rumahmu ini jalan Ahmad Yani nomor 9. Tetapi Anda nge-tag atau nge-yelok. Bukan alamat Yani, saya enggak suka alamat Yani. Walaupun rumah saya di jalan Ahmad Yani, tapi kita kasih alamat jalan General Judgement. Cuman, enggak bisa kita menginggir gitu ya. Ini sudah alamatnya. Misalnya, berapa? Mas Giannis tadi, kan banyak demo dari Pak Agung. Ini misalnya alamatnya berapa ini? Ilustrasi aja. Berapa? 0 F Itu ya? E 101 Misalnya gitu aja. Ya. Begitu juga dengan ini. P ini. P ini, dia sebagai pointer. Kalau sebagai pointer, berarti dia ya. Tulis aja sini P. Tipenya apa ini? Pointer ya? INT maksudnya. Yang bisa disimpan di P ini adalah Alamat dari variabel yang tipe-tipenya Ipejer. Ya. Jadi yang bisa disimpan di P ini adalah Alamat dari variabel Alamat dari variabel Yang tipenya Ipejer. Nanti variabel yang tipenya Selain integer dia Tidak boleh Tidak bisa masuk ke P Tidak bisa disimpan di Pointer P Paham dari sini? Nah Misalnya disini ada string Y Berarti yang saya tuliskan disini Apa? Mas Johannes Tidak bisa disimpan di Itunya string Mbak Betul sekali Begitu juga ada kan pointer Pointer itu pasti juga punya alamat sendiri Ini ada yang telepon ya Mohon di mute ya Jadi kalau pointer ini juga sama Juga punya alamat sendiri Tapi Alamat dari pointer itu jarang banget Kita menangkan Yang jadi yang malah penting itu adalah Yang disimpan di pointer Maksudnya Di mute aja Itu Pak Agung Esa Esa Arya mau mengajar juga Saya persilahkan Esa Arya Monitor Esa Arya Kayaknya Mas Esa Arya itu mau Gantikan ngajar Mohon maaf Pak ada telepon mendadak tadi Ya tapi ya di mute tapi ya Ya mohon maaf Pak Nggak ketahuan Pak Seperti itu Saudara dari sini ada yang ditanyakan dulu Kira-kira yang bisa disimpan di variasi P ini Alamat dari P atau alamat dari Y Kalau seperti ini Mas Yohanes Kalau seperti ini P sama dengan 10 Berarti yang kita isikan ini Di tabel 1 yang mana ini Sepuluhnya Pak Dimana Diisi Pak Isi yang P Ini jadi Kita isi Tapi yang berubah yang mana ini Yang berubah yang mana Yang saya isikan Mas Yudha Yang gini Nah disini Nah disini Kita isi Kita isi berapa Saudara-saudara 20 Tapi bisa Saya tanya ke Anda Bisa enggak Bisa enggak Berarti yang masuk Masuk ya Ikan Terus apalagi Yang biasa Di kolam itu Ada Ikan Jadi enggak bisa ini Ini Kipenya enggak sesuai Yang boleh masuk Misalnya apa Mas Yudha Yang boleh masuk Misalnya disini Berupa kalimat ya Atau kata ya Misalnya Dn Ini baru boleh Karena dia String Ya Ini String Jadi disini Oke Dari sini bisa diikuti Ya Perhatikan Kalau saya ini P dan P Nah P dan P Ini artinya Kalau kita Di C++ Ini berarti artinya Menyimpan alamat Dari P Ke pointer P Nah Jadi isinya dari Pointer ini Isinya dari Pointer ini Itu Adalah Alamat Memory Isinya adalah Alamat Memory Ini enggak bisa Di C10 Di CITN Ini enggak boleh Yang boleh masuk Karena dia Pointer adalah Alamat Alamat Memory Ya Ketika P dan P P dan P Ini artinya Kita simpan Alamat Alamat Dari P Itu Ke Pointer Berarti alamat Yang P Berapa Mas Yohanes 0SK 101 Berarti Ini artinya Kita taruh Disini Artinya Itu Kita taruh Disini Di Paham Dari sini Berarti Isinya Dari Pointer P Itu Red Paham Nah Kalau disini Tahu P Dan Y Berarti Alamannya Gimana Berarti Isinya Dari P Gimana Mas Yudha Atau Siapa Bisa Menjawab Jadi Kalau P dan G Maka Gimana Panahnya Ini Pindah Jadi Ini Berarti Alamatnya Yang Ada Di P Ini Sekarang Menjadi Alamat Dari Y Tapi Tidak Bisa Karena P Ini Dia Kita Jarep Sedangkan Ini String Paham Tapi Intinya Yang Disimpan Oleh Pointer Itu Paham Ya Yang Disimpan Oleh Pointer Itu Alamat Ya Balikkan Lagi P Dan P Karena Sama Sama Berarti P Terje Ini Ini Oke Dari Sini Ada Yang Bisa Ditanyakan Dulu Atau Yang Kurang Jelas Atau Ingin Ditanyakan Gak Kalau Gak Ada Berarti Ini Kalau Saya Si Outkan P Saja Berarti Outputnya Apa Saudara Alamatnya 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 Dari P Berarti Ini Jadi Kalau Ilustrasinya Pak Agung Tadi Adalah Keranjang Atau Mejanya Tempatnya Istilahnya Tempatnya Atau Alamatnya Ya Kalau Saya Si Outkan Asterik P Maka Di Meja Itu Ada Apa Di Keranjang Itu Ada Apa Jadi Isi Dari Meja Isi Dari Alamat Memory Berarti Berapa Kira-kira Kalau Saya Si Outkan Asterik P Sepuluh Sepuluh Oke Teman-teman Dari Sini Ada Yang Ditanyakan Atau Bingung Ini Ilustrasinya Dari Pointer Yang Paling Sederhana Oke Ponggok Silahkan Kita Tanyakan Dulu Gak ada Gak ada Yang Tanyakan Halo Gak ada Dicoba Dulu Ini Saya Kasih Kesempatan Dua Menit Untuk Mengetikan Coding Berikut Silahkan Kelihatan Kelihatan 2 menit dari sekarang teman-teman yang nanti tak tunjuk wajib mendimokan apa yang sudah dikerjakan kalau tidak bisa mendimokan harus oke silahkan sampai jam 14 19 selamat menikmati 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 ya saudara ada yang bisa menikmati yang berkenan untuk menikmati siapa yang berkenan untuk menikmati siapa di capture dulu ya di capture dulu ini akan saya stop share saya stop share saya stop share oke tak tunjuk aja ya mas siapa ini mas Esa Arya ma silahkan siapa ini silahkan mohon maaf ini extension saya lagi error, tapi codingnya yang saya tulis seperti ini saya coba dulu ya atau di-close dulu aja ya silahkan di-close yang lainnya mohon maaf langsung saya screen sudah kelihatan Pak ini keluar 7 nilai dari ini terus alamatnya keluar ini Pak bawahnya 0-0 belum tampil masih belum tampil Pak belum tampil, yang di-sharekan adalah entire screen atau screen di-sharekan sudah tampil Pak sudah ini keluar nilai dari B-nya, terus ini alamatnya satu lagi alamatnya itu ya 14 FC 14 berapa itu 025 714 itu ya nanti kita lihat punya teman yang lain apakah sama oke di-plus dulu ayo teman-teman yang lain siapa yang mau mau pendepokan Fikri Jasanda silakan halo Pak Mas Fikri silakan maaf Pak C++-nya itu dia error Pak oh iya siahdan isur langsung share screen ini Pak iya jadi sambil ceket ya nanti ya bisa demo siapa gitu ya nggak bisa ya nggak kita ceket lagi sudah Pak sudah yuk tampil ya oke silakan diselankan di running sebentar Pak masih belum masih loading sudah 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 ya ini tampilannya ya punya emas siapa ini emas siap dan siap dan jadi alamat memorinya tentunya beda dengan punya emas siapa tadi yang pertama dia dengan punya saya pun beda jadi artinya apa artinya yang menentukan itu adalah sistem operasinya yang mengatur itu ya sama compiler nya itu ya yang mereka itu berusaha sama gitu ya yang menentukan itu secara otomatis ya paham ya saudara ya dari sini alamat memorinya tentunya berbeza bahkan dengan laptop yang sama mungkin untuk diri ya saya kok sama alamatnya Pak berapa alamatnya sama Pak sama punya saya tapi pasti yang lain pasti berbeda kebanyakan pasti berbeda ya betul lah sama saja berarti masih ada dengan mas itu berjogoh mungkin ya sebentar ya gitu ya saudara-saudara masih ada sama masih apa itu mungkin berjogoh ya sehati laptopnya yang sehati yang mungkin seperti itu ya tapi kebanyakan sebagian besar ya oke jadi berikutnya ini saudara mau silakan untuk menambah pemahaman Anda ini banyak sekali ya jadi kita pilihkan yang sulit-julit dan saya biar oke nah ini berikutnya silakan diketikkan ya saya berikan waktu ini kelihatan nah ini silakan diketikkan saya berikan waktu 2 menit untuk mengetik source code ini nanti yang saya tunjuk silakan menemukan sambil kita lihat ya ini silakan diketik 2 menit disini saya tujuh yang gak bisa kita capat yang bisa sudah kita capat oke silakan jam 14 kelas 29 saya tanggila 1 2 1 2 2 2 3 5 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. logikanya. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Y神 isulas. Terima kasih. Terima kasih. T Rescue. Terima kasih. Terima kasih. itu seperti ini, kita bangun rumah masih kosongan, tapi ada alamatnya, ada tipenya, oh ini rumah yang bakal masuk nanti manusia, oh ini kandang berarti hewan, oh ini kolam, ikan, oh ini garasi, mobil, bus, truck dan bagiannya. Paham ya? Ini kalau perintah yang ini berarti yang saya isikan yang mana? yang saya isikan, saya tahu X sama dengan 10, berarti di bagian mana? Iya, ini 10 gitu ya, itu. P sama dengan dan X, nah ini berarti P dan X berarti, yang bisa ini? Alamatnya X, Pak. Disimpan di? Di B, Pak. Di P, berarti panahnya gini ya, bener? Iya. Nah, dari sini ada yang bingung, harusnya nggak ada yang bingung ya. Nah, berarti ini seolah-olah tak kopikan di sini, karena disimpan di sini. Ya, oke sih. Ya? Nah, ini Y sama dengan berarti Asterik P. Ya, Asterik P berarti kalau Pak Agung tadi, kalau ada bintangnya itu menuju ke bolanya atau ke keranjangnya? Bolanya, Pak. Bolanya, berarti isinya. Isinya, isinya dari variable P ini kan pointer yang disimpan di variable pointer P ini kan OFF E01. Nah, isinya ini itu berapa? Isinya berarti berapa ini? 10. Ya, sama dengan ini. Sama dengan 15. Sama dengan 15. Ya, itu. Bukan gini, bukan gini, bukan gini. Bukan gini. Y sama dengan 0FF E01 x 15. Bukan gini ya. Sekarang lagi, bukan gini. Ini bukan gini. Paham ya? Jadi yang benar yang ini. Ya, karena sekali lagi, Asterik P yang ditunjukkan itu adalah bolanya sama apelnya. Bukan mejanya atau keranjangnya. Bukan tempatnya, tapi adalah isi dari tempat itu. Kalau kita bicara sini, berarti isi dari alamat yang disimpan di pointer itu apa? Jadi P ini kebetulan menyimpan alamatnya, yang disimpan adalah alamat OFF E001. Berarti isi dari 0FF E001 ini apa? Ya, paham ya dari sini ya. Ini harus paham loh ya. Karena kalau ini bingung, nanti ke depannya, bingung juga, link list pasti tidak bisa. Link list pasti tidak bisa. Pasti bingung. Paham? Mas Janus paham? Ya, paham Pak. Oke, berarti kalau yang bawah ini COX berarti berapa? Ini berarti 150 ya? COX berarti berapa? 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. Bukan pakai, Pak. Sertawa juga. P. Berarti menunjuk ke keranjangnya. Keranjangnya atau bolanya? P. Menunjuk ke keranjangnya atau bolanya? Keranjang, Pak. Keranjang, Pak. Keranjangnya. Tempatnya, berarti memorinya. Berarti berapa ini? 0FFE001. Ya, ini yang dikopikan. Ini? Asterik P. Berarti yang keranjangnya atau bolanya? Bolanya. Bolanya, Pak. Mejanya atau apelnya? Apelnya, Pak. Benar. Berarti ini adalah isinya? 10. 10. Apel. Y? 150. Y 150. Y 150. Dari sini, Pak Hab? Paham, Pak. Gampang ya, ternyata ya. Jadi, ilustrasinya ditabelkan begini ya. Mudah banget. Berikutnya ini tugasnya. Tugasnya gampang. Jadi, satu soal itu bisa. Nah, ini. Oke, saya share screen. Pak Rika kayaknya mau bertanya ya. Rika mendayu. Pak Rika mau bertanya? Tidak, Pak. Pak. Ini, saudara. Jadi, satu soal ini ada tiga tabel. Saya ingin dijadikan tiga tabel. Ya, Mbak Rika ya. Ini, ini. Mulai dari main sampai ini, ini tabel satu. Ya, kondisinya tabelnya seperti apa? Paham? Paham, Pak. Mulai sini. Itu tabelnya seperti apa? Dan mulai sini. Tabelnya seperti apa? Ya, jadi ini agak rumit sedikit, tapi enggak kok ya. Jadi, ini ada berapa variable, saudara? Lima. Lima. Lima itu variable. Lima, Pak. Apa saja, Mbak Rika? X, Y. Y. P. 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 Q sama R. Ini P, Q, R-nya pointer ya? Ya. Kalau seperti ini, kira-kira si out P ini apa outputnya? Kasarannya aja, Wes. Jadi, ini. Ya, nanti dicoba. Yang saya lihat ini alamat dari X, ini alamat dari Y, ini alamat dari X. Nah, ini. Ini yang terjadi apa kira-kira? Yang berubah ini apa? Ini artinya di sini kita mengubah isi variable menggunakan pointer. Nah, bahwa bahasa kita itu, mengubah isi variable dengan menggunakan pointer. Nah, sekarang P ini menunjuk ke I, kan? Karena yang ditunjuk oleh pointer P ini adalah alamat E. Ya, jadi ini artinya adalah mengubah isi dari E. menggunakan pointer, tapi yang digunakan adalah pointer P. Wes, nanti dipraktikkan. Yang di tabel tiga itu, Pak? Emang bintangnya itu ada tiga, Pak? Iya. Yang P itu, Pak? Artinya ini pointer R ini menuju ke alamat apa? Alamat? X, kan? Jadi isinya pointer R dengan isinya pointer P ini sama. Ya, tapi kalau yang tabel tiga ini mengubah isi variable dari X menggunakan pointer R. Berarti ini sama dengan R kan dia, R dia ini menuju ke X, kan? Ini sama dengan B. Itu pointer kali pointer, Pak? Pointer P. Ya, pointer kali pointer. Yang ditunjukkan P, yang ditunjukkan P ini nilainya berapa sekarang di posisi sini. Yang ditunjuk oleh pointer key itu berapa sekarang yang ada di posisi sini. Makanya dibuat tabel tiga, biar kita tahu kronologi. Ya, dicoba. Ducoba. 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 Nah, ini loh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang pointer, nanti yang seterah ada 4. Jadi 20. Yudha, Yudha, Mas Yudha. Mas Yudha, saya tanya. Mas Yudha, mata kuliah yang lain ada tugas? Sudah mulai ada tugas? Sudah ada, Pak. Banyak? Lumayan. Lumayan banyak atau sedikit? Sedang, Pak. Sedang banyak atau sedang sedikit? Sama-sama ada. Iya, biar nggak meragukan ini, ya. Kita kasih buka dan saya. Yang agak banyak. Ya, berikutnya ini. Ini tadi pertanyaan menarik. Ada yang, Pak Rie tadi ya, pertanyaan waktu pagu presentasi tadi ya. Bener. Siapa yang tadi tanya Rie tadi? Di awal tadi. Ya, Pak. Esa, Pak. Esa. Ya, tadi pertanyaannya apa, Mas Esa? Kalau di Rie kan, di hari awal memori itu sudah ditentukan. Itu ditentukan urut, di memori itu urut, atau acak. Jadi gini, Mas Esa dan yang lainnya. Jadi, kalau kita bikin Rie, ya misalnya ini. Ini C++ ya? Ini tak bagus. Oke. Nah, berarti kita punya berapa slot ini, Mas Esa? 5 ya? Jadi mulai slotnya ke 0, sampai slot ke berapa? 6 atau 5? 6. Ada 5 ya? Jadi 1 sampai 4. Jadi ada 5 slot. Ya, gitu. Terus, misalnya, Mas Yudha, slot yang nomor-nomor diisi berapa, Mas Yudha? Isi 1, Pak. Misalnya 15. Nah, yang slot nomor 1? 20. 50. Slot nomor 2? 50. Slot nomor 3? 7, Pak. 60. Slot nomor 4? 15. Ya, misalnya, ya. Jadi, ya, jadi, tiap-tiap slot ini ternyata punya alamat nomor sendiri-sendiri, Mas Esa. Ya, dan sifatnya juga random. Artinya apa? Sebetulnya, re itu, kedudukannya sama dengan beberapa variabel. Cuma, yang membuatnya enak diri itu karena pemanggilannya menggunakan index. Sehingga, dari segi pemanggaman, ketika pemanggilan, ketika mengisi, itu lebih enak. Bisa menggunakan looping. Ya, tapi secara memori, itu dia ternyata punya alamat sendiri-sendiri. Ya, contohnya ini. Contohnya ini. Jadi, ini kita punya, apa ya, punya, re, ya. Jadi, slotnya ada 5, sebetulnya dari 0 sampai 4. Tapi yang saya isi di sini adalah mulai dari 1 sampai 3. Berarti 1, 2, 3. Ada 3. Ya, jadi mulai dari slot 1, slot 2, sama slot 3. Ya, ternyata ketika kita meng-outputkan, itu dia alamatnya itu sendiri-sendiri. Ya, contohnya ini. Ya, jadi masukkan nilai 1, berapa Mas Yuda? Mas Yuda, dimasukkan berapa nilainya? 5. Nah, misalnya 60. Nilai 2? 30, Pak. 75. Nilai 3? 40, Pak. Ya, misalnya 80. Nah, itu Mas Esa. Kelihatan outputnya? Ya, kelihatan, Pak. Ya, jadi alamatnya tiap-tiap slot, ini kan slot 1, slot 2, dan slot 3, ya? Ya. Dia alamat memorinya berain-lain. Gitu, ya? Nanti dibuktikan di rumah sebagai tugas. Jadi tugasnya di kita simpel banget, ya. Sebenarnya, apa yang Anda kerjakan itu hari ini. Sebenarnya ini harus dipaktaikan sekarang, ya. Berhubung waktunya, kita dibatasi juga. Dan nanti ada penghubung, ya. Maka, sebagian modulnya ini, latihan ini, kita bikin buka. Ya, ini tugas nomor 2, saudara. Silahkan di-capture. Ya, yang saya inginkan, source code-nya ini, di-copy. Dibikin tabel seperti ini. Paham? Dibikin tabel seperti ini. Sama. Ini silahkan di-copy, ya. Ketika di-running seperti tadi ini. Nah, ketika di-running seperti ini. Nah, silahkan di-copy. Paham? Paham, Pak. Paham, ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah ada berapa soal begasnya? Dua, Pak. Ada dua. Nah, ini saya tak tanya Pak Rika saja, Pak Rika. Pak Rika, bisa mendengarkan suara saya? Nah, kalau Pak Rika ini pasti jujur ini. Nah, seperti... Pak Rika? Pak Rika? Ya, Pak. Boleh, saya tertanya. Ya. Masa kuliah yang lain ada tugas? Ada, Pak. Banyak. Tidak. Tidak. Oh, ya. Terima kasih, Pak Rika. Dan tadi, saya harus memberikan tugas yang lebih ini. Karena kalau nggak ada tugas, nanti teman-teman pelajarnya kurang. Oke, terima kasih. Oke, ini. Saudara-saudara. Dari sini ada yang tanyakan dulu. Ayo. Terkait pointer. Jadi, intinya simple banget ya. Jadi, yang disimpan di pointer itu adalah alamat memori. Itu saja. Oke, sepulitnya cuma itu. Yang disimpan oleh pointer itu adalah alamat memori dari varian B yang lain. Ya. Gitu. Oke. Oke. Silahkan dikerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, sebagai tugas. Gitu. Pak Agung, monitor. Keyboard, Bapak. Oke. Pak Agung, monitor. Oke. Konggut, silahkan bisa dilanjut ke materi. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Oke, jadi teman-teman. Tadi sudah dijelaskan tentang pointer. Sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu materi tentang struct. Sebentar ya. Jadi materi ketiga adalah struct. Yang akan kita belajar ini mulai dari apa itu struct, kemudian deklarasi struct, dan bagaimana kita bisa mengakses elemen dari struct. Struct atau struktur adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu buah kesatuan. Masing-masing elemen data tersebut dikenal dengan sebutan field atau kolom. Field data tersebut dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Walaupun field-field tersebut berada dalam satu kesatuan, masing-masing field tersebut tetap dapat diakses secara individual. Nah, field ini gunanya untuk apa, Pak? Memudahkan dalam operasinya. Jadi, contohnya seperti ini. Ada data-data mahasiswa, juga data pelajar akan dicatat dalam sebuah program. Untuk membedakannya, yang pertama kita buat sebuah struct mahasiswa dengan field yaitu nama, NIM, program studi, dan IPK. Kemudian, struct yang lain yaitu struct pelajar yang terdiri dari field-field nama, nomor induk siswa, alamat, dan nilai. Gunanya apa? Dengan demikian, akan lebih mudah untuk membedakan keduanya. Jadi, karakteristik mahasiswa dan pelajar itu berbeda. Contohnya, kalau pelajar punya nomor induk siswa, mahasiswa punya NIM. Pelajar punya nilai, mahasiswa punya nilai adalah IPK, seperti itu. Jadi, ada pembedaian. Bentuk umum struct untuk kita mendeklarasikan struct, yaitu keyword struct, spasi nama struct. Kemudian, di dalam kurung-kurawalnya, ada field-field yang akan dideklarasikan di sana, dan setelah kurung-kurawal, ada simbol titik koma. Contohnya seperti ini. Oh, masih belum? Struct sebenarnya hanyalah deklarasi untuk membuat sebuah tipe data baru yang didirikan oleh programmer sebagai data structure. Maksudnya apa? Kita akan pelajari lebih lanjut ya. Data structure tersebut akan digunakan sebagai pembuatan objek yang dapat dilakukan di dalam deklarasi struct atau di luar deklarasi struct. Pembuatan objek sendiri sama dengan kita pembuatan variable seperti biasanya, yang berbeda, hanya kita menggunakan tipe structure sebagai tipe datanya. Misalkan Pak Agung ingin buat struct, yaitu siswa, punya struktur siswa. Siswa ini pasti punya beberapa field. Contohnya tadi, pelajar dia punya nama, nomor induk, punya nilai. Kemudian setiap objek dari siswa, misalkan siswa satu, siswa dua, mereka pasti mempunyai field-field masing-masing. Contohnya siswa ini ada dua buah objek, yaitu Raisa dan KKI. Dengan, siswa sebagai struct pasti mempunyai beberapa field atau kolom. Yang pertama adalah nomor induk, yang kedua adalah nama, dan yang ketiga adalah nilai. Jadi di sini, Raisa punya nomor induk, KKI juga punya nomor induk, dan nomor induknya berbeda. Raisa punya nama, KKI punya nama, dan nama keduanya berbeda. Raisa punya nilai, KKI juga punya nilai, tapi nilainya bisa jadi berbeda seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Asal jangan tanya nomor HP-nya KKI, Pak Agung tidak punya. Bagaimana? Sudah ada bayangan ya, teman-teman? Untuk deklarasinya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa, kita deklarasikan include the stream dan kawan-kawannya. Kemudian dalam fungsi main, kita buat sebuah struct. Struct-nya, kita pakai keyword yang namanya struct. Kemudian nama struct-nya apa? Siswa ini ya. Siswa tadi punya nomor induk. Punya nama, punya nilai. Misalkan nomor induknya adalah integer. Nama adalah string. Nilai adalah float, contohnya. Dan nanti di akhir ada titik koma. Ini kalau deklarasi siswanya, deklarasi objek siswanya, ini bisa di dalam struct-nya, atau teman-teman bisa mendeklarasikan di luar. Yaitu, siswa raisa, siswa KKI. Biasanya kan integer, angka, string, nama. Ini juga hampir sama. Siswa raisa, siswa KKI. Seperti itu. Itu disebut deklarasi objek di luar struct. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Jadi pura-puranya, programmer ini bisa membuat tipe data yang baru. Yaitu tipe data siswa. Pura-puranya membuat tipe data baru. Padahal di tipe data yang baru tersebut, ada tipe-tipe data primitif. Contohnya ada integer, nomor induk, string, nama, float, nilai. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu. Fikri Jasanda, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mas Fikri? Dengar ya? Rike Arta, mungkin ada yang mau ingin ditanyakan? Belum, Pak. Sudah jelas ya? Like me? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Aman ya? Oke, saya lanjut dulu kalau begitu ya. Untuk menggunakan struct atau struktur, tulis nama struct beserta dengan field-nya yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya Anda ingin menulis nim seorang mahasiswa ke layar, contohnya adalah ini. Misalkan kita mau mengakses nomor induknya. Berarti Raisa tadi kan punya nomor induk, mengaksesnya adalah Raisa dot nomor induk. Kemudian bisa dikasih nilai. Kki dot nilai sama dengan nilainya berapa. Untuk mengeluarkan ke layar, untuk mencetaknya, sama. Raisa dot nomor induk, Kki dot nilai. Kenapa kok pakai dot? Ya memang aturannya seperti itu. Ingat, Raisa punya nomor induk, Raisa dot nomor induk. Raisa punya nama, Raisa dot nama, Raisa punya nilai, Raisa dot nilai. Begitu juga dengan Kki. Kki dot nomor induk, Kki dot nama, dan Kki dot nilai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Nah, kalau misalkan ada tipe yang digunakan di sana adalah pointer, maka tanda titiknya diganti dengan tanda panah ya. Raisa panah nomor induk. Seperti itu. Ini nanti gunanya waktu teman-teman mendapatkan materi link list. Deklarasi struct sama sekali tidak memakan memori. Struct bisa dikatakan hanyalah sebuah rancangan, hanya skema saja. Deklarasi struct dibuat untuk membuat tipe data yang dibuat oleh programmer. Nah, yang makan memori adalah objeknya. Jadi tadi, kita membuat siswa, siswanya tidak makan memori. Yang makan memori adalah Raisa-nya adalah KKI-nya, yaitu objeknya. Yang didirikan menggunakan data structure sebagai tipe datanya. Seperti itu. Ini contohnya, struct-nya seperti ini. Mengaksesnya ini ya. Kita bikin, oh, kita bikin siswa dulu yang baru objeknya apa, Raisa. Kita aksesnya Raisa.nomor induk. Raisa.nama. Raisa.nilai. Seperti itu. Pak Yohan, monitor. Ya, Pak. Sambun, Pak. Mungkin langsung demo saja. Siap. Ya, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan dulu terkait materi kita. ada yang bingung tentang struct di sini. Sudah punya gambaran. Halo. Pak, berarti struct itu sama kayak tabel di database itu, Pak. ini belum menyebutkan namanya siapa, namanya siapa. Nama Esa Arya Mahardika. Name 2118145. Berarti struct itu mirip seterahnya. Asamnya mana, Mas Esa? Malang, Pak. Oh, iya. Ya. Ini Mas Esa mau ngapain ini? Berarti struct itu mirip sama tabel di database itu, Pak. Mirip sama tabel di database. analoginya Anda tahu record. Anda tahu record. Kalau Anda tahu database, semester berapa ya? semester sekarang atau semester? Semarit. semester sekarang. Ya, nanti kalau Anda belajar database, Anda pasti tahu record. Ada feed, ada record. tahu, tahu ya? Analogi aja. Kalau record itu satu baris. Artinya satu baris itu dia membuat sebuah informasi yang lengkap, yang lebih lengkap. Karena bacanya berdasarkan filik-filik yang ada di jual-jual itu. Mim. Nama. Selamat. nomor HP dan sebagainya. kalau record itu kita bacanya per-ring. Per-baris. Jadi informasinya di dalam informasi itu yang disebut sebagai record itu terdiri dari beberapa filik. Lalu filik di sini diibaratkan sebagai variabel. atau struktur. Ya, ada juga yang mengatakan struktur. Gulel ya. Struk. Struk. Jadi kalau Gulel ini misalnya membayar air, rekening air, itu pasti akan dapat struk. benar saudara-saudara ya. Kalau misalnya membayar tagian PLN, nah gitu pasti kita juga dapat struk. Struktur atau struk. Ya, karena di situ ada informasi-informasi yang berhubungan dengan kalau PDAM, ya dengan PDAM. Contohnya kalau kita membayar PDAM, data-data apa saja yang ada di situ. Misalnya, ini data-datanya. Kalau saya bayar air, itu dapat kita nanti seperti ini. Jadi ini variable-variable yang dikelompokkan itu ada setiap bulan lalu, setiap bulan kini. itu ya ada nama pelanggan. Nah, kebetulan ini saya nggak jadi rumah, jadi bisa ngambilkan contoh struk. Jadi ada blok, ada tarif, ada sewameter, tundakan. Tunggak, kan saya ada nggak? Denda ada nggak? Malu kan ada dendanya. Nggak ada ya. Jadi struktur. Struk. Jadi artinya dalam struk ini tidak melenceng isinya dari pembayaran air. Karena sudah dikelompokkan. Di sini ada nggak? Misalnya di sini ada ukuran pakaian, tiba-tiba di sini nomor 9 ada ukuran pakaian. Mungkin nggak, saudara-saudara, kalau saya bayar air seperti ini? Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin, ya. Karena apa? Karena sebenarnya data-data yang ada di struk saya ini sudah dikelompokkan seperti ini. Kalau di pemrograman bisa dikelompokkan menggunakan struct. Sehingga kita programmernya itu nggak mungkin. Lupa ya, kalau kita bicara masyarakat PDAM, variable itu yang berhubungan dengan PDAM. Ya, sampai di sini, jangan sampai di sini, ada misalnya makanan kesukaan, itu nggak mad, gitu ya. Maka dari itu bisa kita kelompokkan agar memudahkan kita pengingat ya, itu menggunakan struct. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang agak teknis, itu dia seolah-olah membuat sebuah tipodata yang baru. Tahu tipodata tadi. kalau bangunan kan ada garasi, ada rumah, ada kolam, itu tipe. Kalau di sini struct itu kita membuat sebuah tipodata baru sesuai dengan yang kita definisikan. ya, mas Esa ya. Contoh tipe data apa? Contoh tipe data apa? DC++ yang sudah Anda ketahui misalnya apa? Integer. Integer berarti yang boleh masuk yang jenangan? Angka. Angka. Bulat ya. Kalau upload, angka juga loh. tapi dia bisa desimal. Ada string, ada belian. Itu tipe data. Kalau struct ini, ya kita seakan-akan kayak membuat integer, membuat string, tapi sesuai dengan keinginan kita. Tahu maksudnya? Sesuai dengan keinginan kita. Kalau di siplas-siplas itu ada namanya ya ini struct. Kalau di DLP itu people, type. Kalau di OUP itu ya kelas itu membuat kelasnya itu. Sebenarnya membuat sebuah tipodata yang baik. Itu. Ya. Itu pengantarnya. Jadi ya seperti itu. ini saya share screen-kan saja ya. Sini share screen. Ya. Jadi untuk menambah pemahaman Anda, jadi untuk menambah pemahaman Anda, bisa diketikan script ini dulu ya. Biar nanti bisa kita jelaskan ya Anda sudah mempraktekan juga. ini saudara, mohon diketikan ini dulu ya. 5 menit kayaknya teman-teman sudah bisa selesai. Itu ya. 7 saudara ya. Diketikan gitu. Diketikan gitu. Oke. kita berjalanan ya. Ya. Diketikan 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 dari sekarang. Mas Esa sudah? Masih persalahan nanti. Oh ya kita berjalan ya kayaknya bapak nanti Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 yang nomor satu dan nomor dua kira-kira ini saudara yang nomor tiga artinya apa saudara kita membuat variabel baru namanya apa MHS tipenya string tadi data yang boleh masuk ini data yang berkipa abjad abjad kumpulan dari abjad ya abjad itu buruk ya sama ya abjad itu sama dengan buruk ya kalau yang nomor dua artinya adalah kita membuat kita membuat tipe data bernama MHS dengan tipe integer bukan bukan kita membuat variabel baru kita membuat variabel baru bernama bernama MHS tipenya kita membuat variabel baru bernama MHS dengan tipe data integer kita membuat variabel baru bernama MHS dengan tipe data integer yang atas ya yang atas nah nomor satu ayo ayo gimana kita membuat tipe data kita membuat variabel baru dengan nama MHS dari tipe data yang yang sebelumnya telah dibuat yang sebelumnya telah dibuat yaitu mahasiswa ya hampir bener berdekati bener ya kita membuat variabel baru dengan nama MHS ya bertipe mahasiswa dimana tipe mahasiswa itu adalah tipe yang kita definisikan dengan menggunakan struct ya isinya bagaimana isinya ya jadi nanti ketika kita men definisikan variabel bertipe mahasiswa maka variabel itu pasti punya slot NIM punya slot nama punya slot PK punya slot nilai ya jadi kalau kita bicara masalah struct ini ini adekan ini structnya mahasiswa disini sudah pasti ada NIM nama nggak mungkin BESET kalau kita bicara masalah PDAM ini nggak mungkin di nomor 9 disini adalah ukuran pakaian nggak mungkin ya seperti itu nah untuk mengantisipasi itu bisa kita kelompokkan disini dari sini paham bisa diikuti bisa Pak keuntungan kedua adalah kan kalau kita tadi bicara pointer ini ada berapa tipe data yang didefinisikan disini ada 4 kalau kita punya 4 variabel berarti menempati 4 slot memori betul? betul ya berarti NIM itu menempati memori sendiri nama memori sendiri PK memori sendiri nilai memori sendiri bener ya setuju ya tapi dengan menggunakan struct itu kita memorinya hanya dihitung disini di MHS ini aja ya jadi cuma satu alamat memori aja tapi nanti dari satu itu bisa terdiri dari beberapa ada NIM, Nama, IPK, dan nilai NIM, Nama, IPK, dan nilai andaikan saya bisa jelaskan disini tuh sama varian B-nya disini apa kira-kira? sudah lho MHS tipe-nya mahasiswa ini ya tipe-nya mahasiswa lah slot-nya ini slot-nya ini slot-nya ini slot-nya ini berarti apa slot-nya ini? alamatnya ini cuma satu aja misalnya berapa Mas Yudha alamatnya 0 0 FF FFE IKA IKA 1 ini misalnya ya slot-nya ada apa berarti disini? NIM, Nama, IPK, dan nilai NIM Nama IPK nilai dari sini paham saudara? paham ya jadi aslinya kita punya empat ini ya berhubung ini dirantus jadi strak maka dia hanya menempati satu alamat tadi makanya Pak Agung bilang jadi kalau hanya mendefinisikan strak disini itu gak ada memorinya ya jadi walaupun disini didefinisikan seperti ini dia tidak memakan memori yang memakan memori ketika dia membuat sebuah objek atau variabel baru disini paham dari sini saudara? paham Pak ya bisa diikuti ya bisa Pak oke masih apa ini? dengan Mas siapa ini tadi loh Esa Pak Mas Esa nilainnya berapa Mas Esa? 211 8145 Pak oh ya masalnya? Malang Pak oh ya Malang oke saudara-saudara dari sini bisa diikuti ya jadi untuk mengakses disini ya dari mahasiswa ini variabel seperti mahasiswa ini cukup bidot ya alamat menurutnya cuma satu yang kedua yang ketiga ya kita dimudahkan ya jadi dengan membuat struct itu ketika mau mengisi data itu kita tidak bingung apalagi pakai IDE misalnya ini pakai apa ya ini dev pakai turbo C++ itu kita dimudahkan ya karena apa dengan didot didot itu biasanya akan muncul seperti ini jadi biasanya di dot itu muncul ya dicoba biasanya muncul ini kok tidak muncul ya jadi dot apa itu muncul pilihnya kita dimudahkan disitu oke dari sini saudara ada yang tanyakan dulu dari sini sudah punya gambaran jadi nanti ini digunakan di link list ya jadi salah satu disini salah satu variabelnya adalah pointer ya jadi pointer disini nanti itu untuk menyimpan alamat dari variabel yang lain node yang lain bukan variabel tapi node ya jadi saudara-saudara harus enggak bingung pointer harus enggak bingung struct kalau dua-duanya bingung di inggris nanti pasti bingung ada yang tanyakan dari sini mas prikri jasanda mas mas johanes bisa mendengar suara saya bisa mas tanyakan atau yang lainnya ada yang tanyakan sudah punya gambaran oke siap oke baiklah kalau ada yang tanyakan berikutnya pak bukakan ini untuk tugas yang nomor tiga ya tugas yang nomor tiga ini ini nomor tiga ya silahkan diketik silahkan diketik ini tak delaja jadi kita belajar di sini keri sebelumnya kita review di sini saudara-saudara di atas ini contohnya kita apa ya mendefinisikan re ya tipenya apa di sini integer ya ya tipenya integer berarti artinya mulai dari slot 0 sampai slot 4 itu yang bisa masuk adalah cuma bilangan setuju setuju ya andai kan ini tak ganti string maka yang boleh masuk di sini adalah apa misalnya ESA ini ya boleh karena tipenya sama ESA Aria Aria ini tak tanya kalau ini tak ubah tadi yang sudah kita pelajari padalah ini ini tak ganti dengan mahasiswa kira-kira gimana kira-kira gimana gimana mahasiswa ini oke ini ini terima kasihkan di sini trip ini pak gel ajar ini pak kemudian di bawah ini nah di main ya kita definisikan nah ini tak ganti tipenya bukan integer tapi tak ganti dengan etasisma kira-kira bagaimana ada yang bisa memberikan kejelasan saya pak Esa Arya Mahardika pak nah siapa ini Esa pak Esa siapa nama lengkapnya Esa Arya Mahardika pak oh iya iya jadi disini mimnya berapa mas Esa 2118145 pak oh iya ini tanya atau mau menjelaskan menjelaskan pak oh iya mencoba menjelaskan mencoba menjelaskan benar tidak masalah ya iya pak benar kebetulan pak loh jangan kebetulan benar itu tidak masalah bagi saya berarti ada artinya sudah dan menutup menutup justru yang salah itu yang tidak ada masalah berarti harus kita selesai baik pak kita membuat variable baru dengan nama nilai yang dibatasi dengan lima aray tertipe data siswa yang dimana data siswa ini adalah struct dari sebelumnya yang berisi integer berisi variable nish dengan tipe data integer dan variable nama dengan tipe data string bedanya kalau andekan saya ini punya bedanya keduanya ini apa kira-kira perbedaannya yaitu yang yang pertama di data siswa nilai aray nomor satu yang nomor satu yang ini nomor kedua yang nomor satu gimana yang nomor satu variable nilai ini memiliki beberapa tipe data yang ada di struct itu ada integer dan string untuk nis untuk nim dan string untuk nama sedangkan yang nomor dua variable nilai hanya menampung integer saja berarti yang nomor dua itu isinya ini ya seperti ini tadi ya lagi aja nilai mulai dari 0 sampai berapa 4 cepat ini berarti spotnya mulai dari 0 kalau nilai integer berarti ya yang bisa masuk ya bilangan bulat itu ya ya mas S ya dan semuanya ya iya pak ya mas mas juda contohnya slot ke 0 diisi berapa mas juda 20 pak 80 ya terus 11 65 12 75 60 33 40 100 94 94 90 ya itu ya kenapa kok geleng-geleng kepalanya ini ya ya gak apa-apa dicoba lagi nanti ya itu ya gak bingung ya kalau ini ya mas juda gak bingung ya kalau yang ini yang nomor satu ini berarti gimana maksudnya ini berarti nilai 0 disini ada dotnya ya gitu ya bener ya karena data siswa ini dia merupakan apa tipe data baru bentukan dari struct ini ya dimana struct ini ada nilai dan ada nama nah berarti disini ada nilai sama ada apa ada nama nama bener sekali ya tapi ini dua slot ini alamatnya cuman satu paham walaupun disini ada nis ada nama tapi alamat memorinya cuman satu yaitu dari nilai 0 ini itu tadi sudah kita bahas waktu pertanyaannya mas Esa yang tadi di awal di pointer pak kalau itu bagaimana alamat memorinya apakah dibutuhkan atau otomatis atau aja yang tadi itu ya mas Esa apakah walaupun disini ada 10 nis nama terus apalagi alamat terus apalagi sudah nis nama alamat ada nilai terus ada apalagi mas sudah IPK sampai nomor terponnya bisa dihubungi terus apalagi ada IPK ada apalagi tanggal lahir alamat asal ada apa lagi masih nama orang dua tanggal lahir dan sebagainya gak apa-apa walaupun 10 tetap tapi dia alamatnya cuma satu baru ada lagi ketika dia pindah slot disini ada satu ini dia menempati alamat memori yang baru lagi bisa diikuti ya saudara ya ini sampai berapa sampai yang kita tukar ada 4 ya ada 4 ada 2 ya contohnya nis berapa mas sudah 21 14 14 14 16 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 trava 16 20 21 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 22 ada alamat memorinya sendiri-sendiri gitu ya ini berapa Oh nisnya 2116-40-42-92 Jadi artinya apa? Artinya ini tiap slot, kalau di re itu kan walaupun dua dimensi pun sekalipun tipe datanya sama, tapi kalau kita menggunakan struct ini dalam satu slot ini bisa berbeda-beda tipe. Paham dari sini saudara, bisa diikuti? Bisa Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, begitu ini silahkan di-capture ini sebagai tugas yang nomor berapa ya? Nomor berapa ya? 3 ya? 3, 4, sama di sini Oh ya, saudara-saudara ini yang nomor 3 itu yang ini ya? Paham ya? Ini yang sudah Anda kerjakan tadi, itu jadikan sebagai tugas nomor 3. Betul ya? Ini sudah dikerjakan, berarti nomor 3 Anda berarti sudah sudah mengerjakan. Ini cukup di-copy-kan scriptnya sini aja, sama ketika ini di-running ini ya. Nah, ini ya. Ini apa ya? Oh, saya tambahin karena sama. Ya. Setelah itu di-copy sama NIM dan namanya ini diisi dengan nama NIM Anda masing-masing. Oke. Nah, misalnya ini misalnya dulu ya, DTN ya. Ketika saya misalnya ucapan ada 1 A ya. Setelah itu 3. Seperti itu. Ya. Oke, ini silahkan di-capture, dimasukkan di laporan. Itu nomor 3. Nomor 4 ini ternyata, saudara. Ini silahkan di-capture aja ya, biar cepat nanti bisa di-petik ulang dulu. Kita akan di-capture, kemudian di sini ya, biar Anda silahkan. Oke, kelihatan, saudara? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, gitu. Oke. Jadi, kita menggunakan dot. Nah, ini dot bisa nggak? Biasanya muncul ya. Nah, ini loh, Masa Caya. Habis dot itu kita dikasihkan pilihan ini. Kelihatan, saudara? Oke. Jadi, lebih enak tidak. Jadi, apa ya kira-kira variabelnya? Nah, itu bisa kita dot. Kalau kita menggunakan struct itu bisa seperti ini. Oh, berarti habis di-reli.n itu slot-nya atau variabelnya itu ada nama, ada nins. Sehingga kita tidak mungkin salah. Artinya kalau bahasa Jawanya nggak ngelam, biar... Ya, kalau ini adalah struct air minum ya. Ya, ini filip-filipnya ini variabelnya yang berhubungan dengan air minum. Karena apa? Karena ini seolah-olah kita terbantu. Jadi, ini tidak mungkin salah. Oke. Oke. Soal yang nomor lima. Nomor lima itu ini. Ya, ini... Oh, iya. Nomor empat ini tadi... Anu ya, apa? Re ya. Jadi, coba di rumah. Coba di rumah. Oke. Yang ini terakhir. Kalau ini mohon dipraktekan. Ayo. Di scriptnya nggak terlalu panjang. Di... Ketik. Kemudian... Tom ini juga menjadi tukas Anda. Jadi, nanti adekan sekarang selesai, ya berarti adukasnya juga selesai. Sudah nggak ketepan. Tinggal bikin laporannya. Oke. Silahkan diketik. Saya berikan kesempatan lima menit. Nanti yang saya tunjuk, Menemukan. Yang saya tunjuk, menemukan. Sambil tak selesai. Itu, ya. Silahkan. Lab dobrak. Sambil tak sedih ya. � Terima kasih. 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 Halo saudara-saudara, sudah saya selesai, silahkan. Siapa yang ingin terlih buka? Terima kasih. 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 Kenapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terlihat, Pak? Ya, di-running, di-running. Oke, coba dimasukkan. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan, Saudara-saudara. Ini kronologinya gimana ini? Jadi ini ada struct-nya, ada pointer-nya. Saya kira gimana? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa di stop share screen. Di stop share. Oke, izin saya untuk stop screen. Ini Saudara ya, jadi saat ini kita ini belajar struct. Struct, variable tertipu struct. Tapi alamat variabelnya itu disimpan di pointer sekarang. Ya, jadi kalau dari tadi kan kita bicaranya kan gini ya. Int, misalnya, X, pointer P, kan gini ya. Kemudian, P sama dengan, dan X, kan gini ya. Berarti menyimpan alamatnya X ke P. Ya, sekarang, pokok bahasan kita gini. Sini ada struct ya. Nah, disini ada struct. Nah, terus, disini ada gini. Nah, mahasiswa X, pointer P. Kemudian, disini ada P sama dengan, dan E. Gitu, Saudara. Jadi, dari sini tidak bingung ya. Ini berbeda. Nah, ini hanya untuk merefresh Anda. Ya, untuk merefresh Anda. Ya. Oke, sekarang kita itu ada disini. Artinya apa? Artinya, X ini dia punya satu alamat sendiri. Ya, satu alamat sendiri. Pointer P juga satu alamat sendiri. Ya, jadi kalau kita tabelkan. Nah, ini aja. Ini, ini langsung ke sini aja. Nah, ini langsung ke penggalan program ya. Truth. Jadi, kita punya berapa variable disini, Saudara? Di dalamnya main ini. Punya berapa variable? Jadi, kita jawab. Tiga, tiga. Tiga. Yang pertama? Name. Name. Nama. IPK. Nah, itu adalah variable yang ada di dalamnya struct. Tapi kalau di dalamnya main, ada berapa variable disini? Nah. Dua, Pak. Dua. Yang pertama, Pak. Bintang. Apa? MHS sama Johnny. Oke. Ini dengan siapa ini? Yohanes, Pak. Oke. Sip, sip. Berarti disini ada MHS, ada Johnny, ya? Johnny sama MHS. Johnny, tipenya apa? Variable Johnny, tipenya? Oke. Ayo, tipenya apa? Ya, tipenya mahasiswa. Nah, ini. Ini, mahasiswa. Maksud saya, disini tadi, saya merefresi ingatan Anda. Berarti X, tipenya integer, pointer P, tipenya integer. Berarti kalau di bawah ini, X, tipenya mahasiswa, pointer P, tipenya mahasiswa. Nah, sekarang juga sama. Nah, disini, pointer MHS, dia pointer, tapi menunjuk ke variabel yang berkipa mahasiswa. Sama Johnny, ya, ini tipenya juga mahasiswa. Jadi, disini MHS, tipenya apa ini, saudara? Mahasiswa. Mahasiswa. Salah, tipenya adalah? Tuh, pointer Pak. Pointer. Kalau burung, mahasiswa. Nah, maksudnya, pointer ini menampung variabel yang berkipa mahasiswa. Amatnya berapa? Nah, ini di, apa ya, diperkirakan saja. Berapa, Mas Yudha? Amatnya, Mas Yudha? visakan, 0, 0, F, 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 E, F, E, F, 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 E, F, 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 F. Kemudian yang pointer juga sama. Karena dia berkipa mahasiswa. Dia merupakan variabel, pasti punya alam bulundari. Berapa, Mas Yudha? 0, 2 Pak. Misalnya, 5. Oke, Joni bertipe mahasiswa. Jadi sesuai dengan yang kita pelajari di soal nomor 4, bahwasannya Joni ini variabernya satu, tapi dia punya slot. Beberapa slot, karena dia bertipe mahasiswa. Sedangkan mahasiswa ini adalah dari seterah. Berarti di sini artinya kita punya tipe NIM. Ada slot NIM, ada slot apa lagi, ada slot nama, dan ada slot IPA. Nah, ini adalah karakter, ini adalah karakter, yang ini adalah load. Nah, dari sini bisa dipahami ilustrasinya, saudara-saudara? Bisa dipahami ilustrasinya? Bisa. Bisa ya. Alamannya tetap satu, tapi slotnya macam-macam. ya, dari sini bisa diikuti? Bisa ya? Ketika ini, ini tak langsung. Nah, ketika ini kira-kira gimana? MHS sama dengan dan Joni. Berarti yang saya isi yang mana ini? Bisa membantu? Yang saya isi yang mana berarti? Oke. Isi, Pak. Isi? Ini? Ini? Yang ini ya? Isinya mahasiswa ya? MHS itu ya. Diisi dengan? Alamannya Joni. Alamannya Joni. Benar sekali. Ini dengan siapa ini? Yohanes juga, Pak. Wah, sip, sip. Benar ya. Jadi karena MHS dan Joni, maka pointer MHS ini menyimpan alamannya dari Joni. Berarti ini ditarik ke sini. Ini yang awal tadi. Red. Sehingga ini. Kalau kita ingin mengisikan NIM, berarti gimana perintahnya, Saudara? Kalau kita ingin mengisikan NIM, berarti perintahnya? Mengisikan NIM. Perintahnya berarti? Perintahnya? MHS parah nih, Pak. Ah, Joni. NIM. Boleh nggak? Oh, nggak boleh, Pak. Ya, boleh ya. Karena variable Joni. Oh, ya. Nah, ya. Dot NIM. Joni.nama. Joni.ipk. Boleh ya? Misalnya NIM. Ada apa lagi? NIM ada apa lagi tuh? Nama. 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 Bepik. Joni. Bepik. Paham dari sini? Bisa nggak? Disi seperti ini? Bisa. Contohnya NIM berapa? Apa sudah? Apa? 218.110. 0.416.1. Namanya? Namanya? John. Bodi. Nama. Bikannya? 3. 3,5. Tuh. Ya. Ini kita bisa menggunakan nama Joni. Atau. Ini ada ataunya. Yang ditekankan di sini. Atau. Pokok bahasan kali ini yang nomor 5 itu kita menggunakan pointer. Pointer. Dimana pointer ini. MHS ini menunjuk ke Joni. Ya. Kalau kita pakai MHS berarti kita bisa memakai nama MHS. Ya. Karena MHS pointer itu simbolnya bukan node. Tapi simbolnya adalah? Anah. Betul sekali. Dan di sini paham? Medanya. Nah. Baru. Ini. Ini kalau kita pakai pointer. Jadi nanti ke depannya yang dipakai. Kita kalau di-delilah itu yang pointer. Jadi saran saya mau dipahami yang ini. Salusulnya seperti ini. Nah. Seperti itu. Oke. Ya. Seperti itu, saudara. Kalau memakai Joni. Joni kan bukan pointer ya. Berarti ya Joni. Nama. Joni. IPK. Kalau kita pakai alamat ya. O-F-E-F-001. Nama. Tapi. Kalau kita pakai pointer. Ya pointer itu harus menyimpan alamat dari Joni dulu. Pakai dan ini. Berarti. alat isinya dari pointer MHS ya. Alamat dari Joni. Kalau kita pakai MHS ya. MHS bukan dot. Tapi adalah. Menggunakan. PANA. Ya. PANA. NIM. PANA. Nama. PANA. Maha siswa. Nah. Contohnya NIM-nya berapa Mas? Yuda. Nah. 0412621. Yang ini. 17. 1999. Namanya? Namanya. Udi. Berapa bagus ini? IP-nya? IP-nya? 3,8. Ya. Yowes. Diturutin aja nanti. Terakhir dah diturutin. Ngambut. Ya. Ya. Gak apa-apa ya Mas? Oke, dari sini penjelasan sini ada yang ditanyakan saudara. Jadi sebetulnya tujuan dari skrip ini adalah menjelaskan ini. Oke, saudara-saudara ada yang ditanyakan. Nah, jadi ini sebagai tugas yang nomor 5. Yuk, kalau ada yang ditanyakan. Ya, saran saya ini nanti ya dipakai kebanyakan yang ini ya. Tapi mau dipangani. Kemudian analoginya. Ini buku. Ya. Tanyakan-tanyakan dari sini. Kalau nggak ada, Pak Agung monitor. Keyboard, Bapak. Siap. Oke, Bapak. Silahkan. Mungkin ada tambahan dari Bunur Laili. Bagaimana, Bu? Sama jadwalnya, Bapak. Oh ya, siap. Sebentar. Saya izin stop. Tanya-tanya. maker.